Kita ke informasi lainnya, Baris Krim Polri musnahkan barang bukti hasil kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi. Dalam acara ini berbagai pihak juga berkomitmen untuk memerangi penjualan satwa yang dilindungi. Selasa pagi, Baris Krim Polri memusnahkan barang bukti hasil kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi. Bertempat di lapangan bayang karra Polri, kerapas penyu, daging penyu, tanduk rusa, dan kuda laut yang seluruhnya telah dikeringkan dibakar. Jumlah 345 kg karapas sisi penyu hijau kering, kemudian 70 kg daging penyu kering, 100 kg tanduk rusa dengan tersangka AA yang beralamat di Manukon Kulon, Tandes, Kota Surabaya. Keseluruhan barang bukti merupakan hasil operasi yang dilakukan tim tindak pidana tertentu, badan reselse, dan kriminal di Peter Baris Krim Polri pada 21 Oktober lalu. Nilai jualnya tak kurang dari 3 miliar rupiah. Selama ini, bagian-bagian satwa yang dilindungi dijual secara online maupun manual. Acara pemusnahan barang bukti ini juga dihadiri oleh Kabar Rizky Polri, Wakil Duta Besar Amerika, Wakil Duta Besar Australia, Perwakilan LSM, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga Kejaksaan. Pihak-pihak yang hadir berkomitmen untuk memerangi penjualan satwa yang dilindungi. Ayu Wardhani, Ardian Syah, melaporkan untuk NET. Ayu Wardhani, Ardian Syah, melaporkan untuk NET.